Curah hujan lebat yang dibawa oleh angin monsoon barat daya telah membuat sektor pertanian di Taiwan merugi, khususnya untuk kawasan selatan Taiwan. Seluruh buah melon yang seharusnya bisa dipanen tersebut rusak dan tidak dapat dijual. Dewan Pertanian COA Yunlin menyampaikan akan memberikan subsidi bagi para petani yang menderita kerugian akibat hujan deras yang turun. Bagi petanili yang menanam buah melon di ladang seluas 6.789 meter persegi, maka dapat memperoleh bantuan sebesar 50 ribu dolar Taiwan. Total kerugian yang diakibatkan oleh hujan lebat kali ini mencapai angka 340 juta dolar Taiwan, dan Kaohsiung menjadi kawasan yang paling serius menderita kerugian dengan nilai mencapai 58 juta dolar Taiwan.